Neng, ayo neng, ayo main pacar-pacaran Neng, ayo neng, ayo main pacar-pacaran Dari pada pacar beneran, pikiran pusing, tidak karuan kumpul Kata banyak orang, pacaran itu penuh bumbu Yah, ibarat masak oseng-oseng tahu, diracik sana, diracik sini Bunya sedap, rasanya nikmat Tapi begitu sudah nikah, oseng-oseng tahunya menjadi tempe tahu basi Ini adalah kisah-kisru rumah tangga yang dibawa ke polisi Kejadiannya di Tasik Malaya melibatkan ibu dan anak bayinya Sebut saja nama si ibu, Elis Dadahna Ais ini baru lepas berbadan dua Alih-alih merasa bahagia, ia malah sangat berduka Elis melaporkan suaminya yang menganiaya dan menelantarkan dirinya Telah tidak cukup menganiaya, si suami pun tidak mau ngakuin bayinya Entah kenapa suami Elis segitu teganya Lawang waktu pacaran, segala rayuan dikeluarkan Tapi begitu hamil lima bulan, yang keluar malah jurus penganiayaan Alah-alah si Akang Selain sakit pada badan, Elis pun sakit pada hatinya Sebelum resmi dinikahkan, si Akang ngaku masih bujangan Lah pas sudah kejadian, baru ketahuan ada dua istri duluan Alah-alah Akang Abdi teh pemajikan nomor katilu Begitu kesedihan si Elis kira-kira Maka begitulah, laporan ini ditindak lanjuti polisi sebagai kasus KDRT Ais harus divisum untuk membuktikan kekerasan yang dialaminya Ada pun si Akang yang katanya kerja di bank, mesti datang kalau ada panggilan Terima kasih telah menonton!